Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ditahan oleh Kejaksaan Negeri setempat karena diduga melakukan pemalsuan dokumen ijasa saat mendaftar sebagai caleg pada pemilihan legislatif 2019 lalu. Kini anggota DPRD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 8 tahun menjara. Dari dokumentasi foto yang dimiliki Kejaksaan Negeri Mamasa, Sulawesi Barat, Oknum Pemalsu Ijasa Berindisial JD sudah menjalani pemeriksaan dan ditahan. JD adalah anggota DPRD Kabupaten Mamasa hasil pemilihan legislatif 2019 dari Partai Golkar. Sementara itu belum ada pihak dari Partai Golkar yang berkenan memberikan pernyataan terkait penahanan JD ini. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Mamasa, Andi Darman, mengatakan terungkapnya kasus ini karena laporan dari masyarakat di mana dokumen ijasa palsu digunakan pada pemilihan legislatif 2019. Tersangka kini ditahan selama 20 hari di Polres Mamasa sambil menunggu berkas perkara untuk disidangkan di pengadilan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 263 dan 264 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama 8 tahun penjara. Terima kasih.